Halo, balik lagi di konten Halo, balik lagi di kontestasi bersama Pedro Belakangan mungkin kita lihat dalam kegiatan aktivisme gitu Ataupun pergerakan mulai dari protes, unjuk rasa Banyak simbol-simbol seni yang dipergunakan Atau banyak orang sekarang menggunakan seni sebagai simbol dalam perlawanannya Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak, lebih panjang soal apa sih seni dan aktivisme gitu Untuk itu udah bareng saya, di samping ada Kak Ika Fantiani Halo, Kak Ika Halo Pedro, hai teman-teman Jadi Kak Ika ini adalah seorang pekerja seni di Jakarta Dan sekarang berkesempatan hadir di kontestasi kali ini Kita bakal berbincang-bincang banyak Makasih ya Kak Ika udah menyempatkan hadir Mungkin mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya, atau paling awal sih Kalau menurut Kak Ika sendiri yang mungkin bekerja dalam dua irisan bidang itu, seni dan aktivisme juga Kalau menurut Kak Ika sendiri sebenarnya apa sih seni dan aktivisme itu? Mungkin saya akan coba jawabnya, bahkan mundur lagi sih sebenarnya Karena menurut saya sendiri keduanya, maksudnya seni dan aktivisme itu kalau menurut saya sendiri itu, dia adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari sebenarnya Kayak sadar nggak sadar gitu ya, atau bahkan kita mau klaim atau nggak klaim nih kita seniman atau aktivis gitu ya Tapi sebenarnya keduanya itu adalah sesuatu yang kalau menurut saya sendiri kita sebenarnya melakukan setiap hari dalam konteks apapun, dalam skala apapun gitu Jadi kalau ditanya kemudian apa sih gitu ya, yang misalnya membuat seni sama aktivisme itu dekat gitu misalnya, atau mudah sekali sebenarnya untuk digabungkan gitu Karena kalau dari saya sendiri, pengalaman saya gitu misalnya, termasuk karena saya perempuan gitu ya, misalnya saya ngerasain banget nih misalnya bagaimana Misalnya sulitnya saya bicara atau mengutarakan pendapat gitu kan, karena saya perempuan nih gitu Itu aja menurut saya kan adalah sebuah upaya advokasi diri sendiri untuk bisa bersuara dan berhenti didiskriminasi karena jenis kelamin saya gitu misalnya Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang menurut saya, tanpa saya harus jadi seniman atau aktivis adalah sesuatu yang saya lakukan setiap hari, bener nggak? Nah, cara saya kemudian berkomunikasi, mengkomunikasikan pesan-pesan lain yang saya pengen kasih tau ke orang gitu ya, termasuk ke perempuan lainnya misalnya Hal-hal itu kan yang kadang-kadang bentuknya itu harus kreatif, harus beda mungkin, termasuk harus aman supaya nggak kena tersekusi atau nggak kena sensor gitu-gitu ya Nah, jadi kalau menurut saya sendiri memang kalau dari perspektif saya dan pengalaman saya sendiri, dua hal itu emang dekat sih Pedro gitu, seni dan aktivisme Apalagi kalau kita bicara dalam konteks personal gitu ya, karena yaudah personal is political gitu, tapi juga kalau kita bicara sendiri mungkin juga gerakannya gitu ya Terus juga apa sih yang sudah dilakukan gitu misalnya atau gerakan-gerakan termasuk kayak breakthrough atau apa sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh senian itu sendiri atau seni itu sendiri Indonesia misalnya Terus dalam hal-hal upaya mengadvokasi atau menjadi bagian dari aktivisme di Indonesia, menurut saya banyak banget, bener dong, bahkan dari zaman dulu juga udah banyak banget gitu kan Dari mulai karya-karya lukis, dari mulai lagu-lagu gitu ya, tapi juga mungkin yang menarik kalau kita bicara hari ini mungkin ya, karena mungkin banyak orang melihat atau saat yang sama Saya juga setuju bahwa seni sendiri di Indonesia itu kan masih dilihat sebagai sesuatu yang nggak penting-penting banget lah gitu Ya kalau ada bagus yang nggak ada juga nggak apa-apa aku nggak mati gitu Tapi kemudian yang menariknya juga adalah menurut saya sendiri seni itu sebagai adalah sesuatu yang setiap hari sebenarnya ada di hidupan kita Setiap hari kita menjadi bagian dari jari seni itu sendiri dan kemudian aktivisme, kayak saya selalu merasa bahwa misalnya term human rights defender itu adalah sesuatu yang sebenarnya semua orang Oke Oke Kenapa? Karena human rights, hak asasi manusia itu kan adalah hak semua orang Kesadaran itu sebenarnya yang kita nggak ada dan tidak merata gitu, bahwa kita semua adalah mestinya menghormati hak asasi masing-masing Saya selalu pernah bilang juga bahwa narasi hak asasi manusia di Indonesia menurut saya Sayangnya masih hanya tampaknya didengungkan oleh sekelompok orang itu-itu aja gitu Di luar itu seolah-olah kita nggak bisa ngomong hak asasi manusia Nggak boleh ngomong HAM gitu ya Padahal itu tadi, kalau memang HAM itulah milik semua orang dan semua hak semua orang, kenapa nggak semua orang bicara mengenai HAM? Kenapa narasi itu kemudian menjadi seolah-olah membutuhkan kayak validasi gitu ya Kalau misalnya kamu aktivis ya boleh ngomongin HAM, kalau kamu polisi ya boleh ngomongin HAM, kalau kamu orang pemerintahan boleh ngomongin HAM Tapi kalau orang biasa-biasa ya nggak boleh dong gitu, itu menarik Nah menurut aku adalah kemudian bagaimana seni mendobrak hal-hal itu gitu Bagaimana kemudian seni membuat semua orang boleh kok bicara HAM? Dan semua orang juga boleh kok melihat HAM itu sebagai sesuatu yang positif, empowering Menyenangkan, bukan hanya diomongin kalau ada terjadi kekerasan Harus ada yang ditangkep gitu, baru kita ngomongin HAM Itu aja aneh banget nggak sih sebenernya Padahal kan sebenernya mau ditangkep nggak ditangkep ya makasih manusia tetep ada-ada kan gitu Nah jadi aku juga dari awal merasa bahwa ini menarik juga ya bagaimana narasi-narasi HAM ini memang Narasinya sebenarnya memang harus dirubah gitu ya Supaya publik juga bisa lihat bahwa eh lu boleh loh ngomongin HAM gitu Dan nggak harus ngomongin dalam konteks sakit, negatif gitu, serem kayak gitu-gitu sih Kelihatan nggak ininya? Nah mungkin berarti sebenernya seni tuh coba menerjemahkan HAM tuh bahwa itu boleh gitu sama kehidupan sehari-hari Mungkin kalau ada yang kesulitan dapat akses air bersih atau hak atas kesehatan gitu Dan dia ngungkapin lewat seni itu juga jadi salah satu pilihan Kenapa seni sebagai medium untuk menyuarakan isu-isu kestaraan, isu-isu akses manusia kayak gitu ya kurang laginya Dan kadang dipandang sebelah mata nggak sih maksudnya dibilang bahwa Ya kan kalau nyampein ekspresi lewat poster emang bisa merubah regulasi gitu kan Pasti kan dipandang kayak gitu gitu Nah itu jawabannya gimana Pak? Emangnya kalau nge-tweet bisa merubah kondisi? Aku bisa bilang gitu juga dong Emang kalau nge-tweet doang bisa merubah kondisi? Kan nggak juga kan gitu Tapi kan sebenernya yang kita lakukan adalah Kita sadar bahwa kita adalah media Kita menggunakan media yang ada, yang mana seni itu tadi Untuk menyuarakan apapun itu ya apa yang kita suarakan Mengadvokasi gitu ya misalnya tentang Karena misalnya satu contoh Aku terserah nggak terlalu apa ya Aku coba ambil contoh misalnya Sebenarnya banyak sekali karya seni di Indonesia gitu ya Di luar sana yang memang tujuan untuk mengadvokasi gitu kan Tapi kemudian bentuk advokasi gimana nih misalnya gitu Oh ada yang misalnya sekelompok teman-teman komunitas Kalau nggak salah di Ambon gitu ya Mereka bikin pameran foto gitu misalnya Mereka bikin pameran foto di bagian-bagian kota di sana gitu ya Untuk bicara kepada anak muda hari ini Bahwa konflik yang pernah terjadi di sana Perpecahan segala macam itu adalah masa lalu Tapi bukan harus dilupakan Tapi bagaimana kemudian untuk pelan-pelan Membuat percakapan yang menarik Benernya sih? Membuat percakapannya mungkin yang lebih dekat sama Teman-teman anak muda hari ini gitu Oh bikin misalnya spot-spot yang bisa buat selfie gitu misalnya Bener dong? Maksudnya itu kan nggak salah Maksudnya itu kan cuma Sebenarnya kita mau ngomong mengenai sebuah kasus kekerasan masa lalu Tapi caranya yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita lakukan hari ini Itu kan? Maksudnya seni menjadi masuk akal Seni menjadi enak banget buat masuk ke situ Karena seni kemudian memberi ruang untuk itu gitu Seni ngasih lo Mau bikinnya bentuknya karya mural Mural yang kemudian buat selfie Ya boleh aja gitu kan? Bikin aja karya mural yang bagus banget Nanti orang berfoto di depannya Jadi konten di media sosial Tapi kan juga ada pesannya Oke Menurut aku kayak gitu sih Pedro bentuknya Bener nggak sih? Bener-bener Kasusnya mungkin feelnya berat menakutkan Tapi saat hari ini kita membicarakan hal itu kan tidak harus seperti itu Kita bicarakannya bisa melalui seni yang kemudian membuatnya menjadi konteksnya pas banget nih dengan perilaku anak muda hari ini Nah kayak gitu sih misalnya contohnya Nah tapi dengan seperti itu Sering nggak sih bagi pekerja seni gitu Yang mungkin aktif di dalam dunia aktivisme juga Sering ditempatkan bahwa dalam kegiatan aktivisme seni itu hanya sebagai dalam dekorasi nya aja gitu Pasti lah pasti Karena menurut aku juga itu tadi Balik lagi ke mungkin referensi dan kesadaran itu sendiri ya Bahwa saat misalnya sebuah gerakan menggunakan seni gitu ya Itu kan sebenarnya caranya macam-macam Tapi kemudian pertanyaannya misalnya Apakah si aktivisnya itu sendiri atau teman-teman di gerakan aktivisnya itu sendiri Memiliki referensi bentuk-bentuk bagaimana seni bisa digunakan untuk mengadvokasi Tapi dalam bentuk-bentuk mungkin yang misalnya lebih baru gitu Lebih hari ini gitu Ya nggak sih? Misalnya bikin NFT gitu ya misalnya Pedro NFT kan hari ini banget Tapi kita kepikirannya nih teman-teman aktivis gitu misalnya Kita bikin satu seri NFT gitu ya Kita ngundang seniman-seniman NFT Bikin karya-karya NFT bicara tentang kasus-kasus tertentu gitu Atau hal-hal yang misalnya kita bicara mengenai censorship gitu ya misalnya gitu Itu kan valid banget menurut aku Kalau kita bicara misalnya kebebasan berekspresi Kita semua mengalami betapa kebebasan berekspresi tidak ada negara ini sebenarnya Dan bagaimana kami sendiri bisa sebagai seniman termasuk aktivis tentu saja Bagaimana kita berdua sebenarnya bisa kemudian saling bekerja sama untuk bicara mengenai ini gitu Oke Bener nggak? Bener-bener Benernya bentuknya menurut aku Yang.. Istilahnya supaya keduanya sama-sama senang dan dihuntungkan Jadi, bukan cuman kayak Eh lo main dong di acara gue Gue mau bikin acara ini Jadi bukan hanya sekedar kayak gitu kan Jadi cuman kayak pelengkap pokoknya ada musik Atau ada seni gitu Tapi juga bagaimana keterlibatan senimannya itu sendiri juga dibuat yang lebih porsinya dia dan dia sebagai aktornya juga sama sebenernya. Seharusnya sama sih aktivis atau sama organisasi aktivisnya ini gitu ya nggak sih Pedro supaya ya itu tadi tidak ada pihak yang merasa porsi yang lebih besar atau kayak subyek dan obyek gitu sih. Oke. Kayak misalnya sebenarnya pelibatan pekerja seni gitu dalam kegiatan aktivisme justru sebenarnya dia bukan hanya sebagai pelengkap tapi dia juga mendevelop juga soal-soal isu-isu oke. Iya kan. Karena mungkin apa ya kalau misalnya aku nih ya kalau aku ngeliat misalnya aku pekerja seni gitu dan setiap hari aku menggunakan seni gitu sebagai metode untuk aktivisme yang tadi Kak Ika sampaikan bahwa dalam keseharian itu sebenarnya digunakan gitu. Tapi ketika aku dilibatkan dalam kegiatan aktivisme kayak cuma dibuat di pajang doang gitu. Karena kita menggunakan itu sehari-hari gitu kan. Jadi porsinya itu kadang-kadang memang gak setara gitu ya. Bener. Karena mungkin harus itu tadi juga mungkin artinya dua-duanya sama-sama harus belajar nggak sih Pedro? Maksudnya senimanya juga dan tetap aktivisnya juga sama-sama belajar maksudnya sama-sama berupaya gimana caranya supaya kita bisa bekerja dengan porsi yang sama. Sama-sama di challenge atau ditantang untuk bikin karya bareng bener dong. Jadi bikin karya bareng kan jadinya Pedro? Kita bikin kolaborasi karya bareng ya. Bukan kayak aku bikin acara kamu aku bayar kamu aku ambil untuk dibuat di acara aku. Bukan begitu. Yang kemudian harus di challenge adalah bentuk kerjanya. Bener gak sih? Kerja-kerja seniman kan sebenarnya juga banyak banget kan yang mirip-mirip sama. Itu juga kami melakukan riset ya gak sih? Kami kemudian juga melakukan kerja-kerja yang kurang lebih menurut aku mirip dan kemudian hasil akhirnya kemudian biasanya yang beda kan. Kalau misalnya teman-teman aktivis misalnya hasil karyanya misalnya bikin jurnal gitu ya, bikin buku gitu. Nah kami mungkin misalnya seliman oh hasil karya bisa jadi sebuah karya audiovisual gitu. Tapi kan proses risetnya bisa sama ya gak sih? Obrolan perspektif bikin karyanya bisa sama walaupun kemudian akhir karyanya berbeda. Nah itu sih seperti itu. Nah mungkin ada gak kak? Mungkin bisa sharing-sharing juga. Apakah di dunia gitu di luar negeri ataupun di jaman-jaman sebelumnya. Jadi ada satu bentuk karya seni yang itu bisa mengadvokasi atau akhirnya berdampak besar gitu terhadap perjuangan misalnya aksasi manusia atau perjuangan gender gitu. Banyak banget sih sebenarnya sebentar yang aku lagi. Aku sedang bercoba berpikir tapi kemudian yang muncul di kepala aku karya aku sendiri. Tapi aku tidak mau menceritakan mengenai karya aku sendiri. Nah itu gak apa-apa. Kakak boleh bikin sharing juga soal pengalamannya gitu. Ternyata berdampaknya sejauh ini gitu. Bener gak apa-apa? Oke. Oke. Wah jadi aku bikin tahun 2018 itu aku bikin namanya proyek seninya perempuan dalam kamus bahasa Indonesia. Proyek seni itu bentuknya adalah riset sejarah kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia. Oke. Nah aku berdua berkolaborasi sama teman aku seniman gitu. Kami berdua ngerjainnya. Jadi kami riset mengkumpulin semua kamus-kamus gitu ya. Kamus-kamus dari kamus cetak pertama yang ada di Indonesia sampai kamus besar bahasa Indonesia. Terus kami coba runut nih. Apa sih perubahannya gitu. Apa sih bedanya gitu. Kata perempuan yang ada di misalnya kamus cetak bahasa Indonesia pertama yang diterbitkan gitu ya. Kalau gak salah tahun 1956. Sampai yang edisi kemudian KBBI gitu ya. KBBI mulai edisi pertama sampai terakhir. Nah kami menemukan bahwa kenapa ya cara-cara-cara KBBI ini menjelaskan kata perempuan di dalamnya itu hanya bicara dan berkisar tentang genitalianya perempuan aja gitu. Kenapa menempatkan perempuan sebagai bini kan ada ya. Bini gitu. Jadi sebagai bagian dari produksi. Terus dia perannya sebagai istri gitu ya. Terus juga banyak sekali kata-kata yang konotasinya seksual, pelacur, perempuan lecah, perempuan geladak, perempuan jalang, perempuan jalanan, perempuan jahat. Jadi kami merasa itu aneh banget gitu. 30 tahun KBBI dari edisi pertama sampai edisi terakhir yang diterbitkan oleh Dick Booth. Kenapa seperti ini? Karena kami merasa gak mungkin dong selama 30 tahun maksudnya kita di Indonesia ngomongin perempuan kayak gitu. Pedro gak mungkin dong. Kita juga tahu sekarang setiap hari aja kosa kata kita dalam bicara, dalam konteks perempuan aja ganti-ganti tiap berapa bulan. Boleh gak sih akibat pergaulan media sosial atau misalnya istilah-istilah yang semuanya tentang perempuan sebenarnya. Tapi beda-beda konotasinya. Nah dari situ kemudian kami pameran, kami bikin pameran, kami kasih lihat ini loh yang di KBBI kata perempuan dari edisi pertama sampai terakhir. Dan kami juga kasih lihat temuan-temuan di kamus-kamus cetak itu. Dan yang menariknya kemudian waktu itu memang tentu saja pamerannya diganas. Waktu itu juga kayak, oh iya baru tahu loh gue kalau di kamus Bahasa Indonesia tuh di KBBI itu perempuan tuh dieskripsikan kayak begini. Nah itu juga menarik karena ternyata berarti kan kita sendiri juga ternyata bukan orang-orang yang punya kamus gitu di setiap rumah. Jadi kamus itu kita bukan sebuah produk yang mudah diakses. Bener gak? Ya kalau kita sekolah di perpustakaan sekolah ada nih. Tapi kan gak di rumah bisa buka kamus. Oh ada nih kamus gitu. Itu juga menarik. Dan kemudian tahun 2020 waktu 2021 waktu Women's March aku bikin karya mengenai karya itu tapi bentuknya kaos. Bentuknya kaos karena aku pakai buat marching kan gitu ganti penjelasan kata perempuan dalam KBBI gitu. Ternyata pas aku unggah di medsos banyak yang lihat. Eh gue mau dong, gue mau dong, gue mau dong, gue mau dong. Aku banyak yang mau nih gitu. Oh iya boleh nanti dibikinnya. Akhirnya dibuatlah itu kaos tapi berdasarkan ya orang yang pesen aja. Karena emang gak dijual. Bukan jualan kan ini kayak karya aja aku pakai terus ada orang yang mau oke boleh. Tapi ternyata banyak banget ya doke. Banyak banget yang mau tertarik pakai kaos itu. Sampai kemudian ada satu musisi perempuan yang pakai juga followernya gede banget. Jadi gede banget. Maksudnya jadi kayak semua orang jadi ya bener loh. Rame banget nih jadi ya Pedro. Rame banget sampai akhirnya kami dapat tanggapan. Ada tanggapan dari badan bahasa akhirnya. Karena badan bahasa yang memformulasikan KBBI ya kan. Kemenang sempuan juga menyurati di KBBI. Menyurati juga badan bahasa. Meminta definisi kata perempuan dalam KBBI harus diganti. Fraksi tiga gak usah DPR juga. Minta diganti juga. Itu menarik. Maksudnya waktu kami bikin karya ini kan kami juga tidak berpikir bahwa akan seperti itu ya. Jauh itu ya. Dan sampai orang jadi tahu gitu. Ini loh faktanya bagaimana kata perempuan di dalam KBBI dan kamus kita tuh seperti ini. Terus yang menarik setelah itu ada banyak seminar gitu ya diskusi. Dan saya juga ikutan ada diundang beberapa seminar juga ngobrolin. Ini kenapa bisa gini ya gitu. Dari berbagai macam apa ya profesi gitu. Misalnya oh ini ada nih dari sekumpulan organisasi pengacara perempuan gitu ya. Terus juga teman-teman dari kuliah di Adang kalau gak salah. Kak boleh gak kita ngobrolin mengenai hal ini? Boleh. Terus sampai akhirnya kamus besar Bahasa Indonesia itu kan setelah tahun 2015 tuh ada edisi online. Ada edisi cetak. Odisi online kemudian dibagi lagi menjadi dua. KBBI dan aplikasi KBBI jadi dua. Nah si yang edisi online itu mereka itu diperbaharui setiap enam bulan sekali. Jadi dalam satu tahun ada dua kali perubahan. Sampai akhirnya di April. Jadi mereka tuh setiap perubahannya tuh di setiap bulan April dan bulan Oktober kalau gak salah aku lupa. Akhirnya berubah. Maksudnya bener-bener berubah. Enggak. Saya sendiri itu jujur juga gak nyangka perubahannya ada sebanyak dan sebesar itu. Contohnya misalnya ada kata puan di dalam definisinya. Kata puan ini menjadi penting karena membuat teman-teman trans puan merasa mereka kan ada definisi itu. Bener kan? Karena sebelumnya kan mungkin kita hanya bicara gak salah mendefinisikan perempuannya untuk hanya perempuan cisat aja gitu ya. Tapi teman-teman trans puan merasa karena ada kata puan, oh ini kayak kami juga berarti bisa jadi termasuk di situ dong gitu. Terus kemudian juga ada kata-kata yang sebelumnya misalnya cuma ada perempuan jahat, perempuan lecah, perempuan lacur, perempuan simpanan gitu ya. Jadi ada perempuan aktivis, perempuan besi, jadi kami juga jujur gak nyangka sampai begitu ya. Tapi akhirnya beneran berubah gitu dari karya yang kami bikin itu. Tentu saja itu bukan tujuan akhir karyanya gitu. Kami sampai sekarang masih terus riset juga, kami juga masih mengumpulkan terus mengumpulkan. Jadi bentuk risetnya adalah misalnya ke toko buku bekas, ke toko kota mana gitu, yang pertama dicek adalah ada kamus bahasa Indonesia enggak gitu. Tahun berapa, edisi apa, terus kami bandingin itu nanti. Itu menarik sebenarnya. Karena kalau lihat bahkan kayak kamus bahasa Indonesia jaman penjajian Belanda gitu ya, itu tuh mereka mengacunya itu gak hanya ke bahasa Indonesia tapi juga ke bahasa Arab. Misalnya itu menarik ya. Terus juga kami menemukan misalnya ternyata kalau misalnya ada edisi kamus bahasa Indonesia untuk sekolah dasar. Itu sama juga Pedro, definisi perempuannya. Perempuan yang suka melacurkan diri. Jadi bayangin anak SD kalau dia buka kamus, untuk dia yang ditemukan adalah perempuan. Itu adalah perempuan yang suka melacurkan diri. Iya gak sih? Itu kan kayak kok bisa ya gitu maksudnya. Walaupun memang saya juga sadar bahwa kamus itu sendiri kan dia memang adalah bentuk pendokumentasian gitu ya, pendokumentasian bahasa yang kita gunakan sehari-hari termasuk saat kita bicara perempuan. Tapi kalau menurut saya juga bahwa badan bahasa sebagai yang membuat KBBI, ya dia juga punya kuasa dong artinya untuk sebenarnya, apa namanya, untuk kemudian terlibat dalam pembuatan atau isi kamus yang lebih faktual. Bener dong, kan gak mungkin 30 tahun masuk perempuan lacur, perempuan lecah, perempuan simpanan gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Tapi di luar dari itu banyak juga teman-teman seniman lainnya yang membuat berbagai macam karya dan gerakan yang sifatnya kemudian merubah kebijakan gitu misalnya, termasuk teman-teman yang di Colabag, yang mereka kemudian mengupayakan adanya sekarang kalau kita naik kereta, misalnya kan ada tuh sekarang kalau di kereta laporkan pelecehan seksual, nah itu kerja teman-teman dari Colabag namanya. Menurut aku itu juga luar biasa. Karena kan sebelumnya gak ada ya, maksudnya kita sebagai yang naik kereta api tiba-tiba merasa aman sekali, karena tiba-tiba itu dibikin suatu hal yang penting gitu ya, dan dikasih tau ke semua orang. Nah di luar itu ada banyak banget sih konteksnya, ada yang misalnya bekerja bersama para petani perempuan misalnya, ada juga yang sifatnya adalah membuat, apa namanya, mengangkat isu-isu yang mungkin selama ini kita gak terlalu aware gitu, bahwa ada isu itu atau ada masalah itu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya merasa dari skena seninya sendiri, dari seni mana-seni mana sebenarnya banyak banget sih Pedro yang bicara mengenai isu ya, dalam seharian kita mau yang sifatnya misalnya sekali besar, sampai kecil di kehidupan mereka sehari-hari gitu, tapi mungkin memang tentu saja lagi kan akses publiknya ya Pedro terhadap karyanya gitu, mungkin aja kan gak ada ya, jadi gak tau gitu, oh ada ya karya ini gitu, jadi sebenarnya kalau kita bicara karya-karya seninya sih menurut aku banyak banget sih udah gitu ya, tapi memang itu tadi yang menarik, ngobrol gak nih maksudnya, ngobrol tuh diobrolin gak, ketemu gak nih sama skena aktivisnya juga, atau misalnya publik sendiri tau gak bahwa ada karya ini, kayak gitu-gitu sih.